Intro Oke, halo teman-teman semuanya Berjumpa lagi dengan saya yang Buki Martanto dalam LUT Channel Di episode kali ini kita akan membahas tentang film dokumenter Sexy Killers Film ini pertama kali, trailernya pertama kali dirilis tanggal 6 April 2019 di Youtube Lalu kemudian tanggal 14 full movie-nya bisa kita nonton secara gratis di channel Watchdog Documentary Nah, sedikit penjelasan mengenai Watchdog Documentary ini Watchdog Documentary ini adalah sebuah rumah produksi yang memang bergerak di bidang film-film dokumenter Jadi, film Sexy Killers ini adalah salah satu hasil karya mereka yang mengupas tentang seluk-beluk Dari pertembangan batu barah di Indonesia Dari film dokumenter yang berdurasi 1 jam 28 menit ini Dengan shoot-shoot yang keren Menggunakan drone Kemudian beberapa footage-nya mereka ambil dari media-media besar Seperti CNN, TV Parlemen Dan ya banyak lagi media-media yang besarnya Sehingga masih banyak lagi yang membuat film ini memang kelihatan mahal gitu Jadi, film ini memang Mereka memang tidak bermain-main dalam memproduksi konten ini Belum lagi biaya yang pastinya tidak sedikit yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan ekspedisi ke berbagai daerah di Indonesia Tapi, yang membuat saya kagum terhadap mereka adalah Mereka tidak menjual film ini dengan mahal Tapi malah mereka mempublish film ini secara gratis di Youtube Bisa kita nonton secara gratis Dan kalau saya mengamati di channelnya Mereka juga tidak memasang iklan AdSense Yang berarti mereka tidak mendapatkan sebesar pun keuntungan dari penayangan film ini di Youtube Yang sudah mencapai hampir 12 juta penonton Sampai dengan hari ini, tanggal 17 April Sudah 3 hari Kemudian dari segi kontennya Sebelum lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe besarkan loncengnya Agar bisa terus update video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial Jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat Oke, lanjut Dari segi kontennya, film ini mengupas tentang kompleksitas pertambangan batu bara Mulai dari proses tambangnya Hingga dikonversi menjadi energi yang bisa kita nikmati setiap hari Film ini membuka mata kita bahwa Di balik dari energi Dari terangnya lampu-lampu distrik yang kita nikmati setiap saat Itu ada masyarakat-masyarakat kecil yang terpaksa menjadi korban Mereka harus menanggung akibat dari aktivitas tambang yang ada Mereka kehilangan lahan pertanian Kemudian sumber air bersih Mereka menjadi berkurang Belum lagi kematian anak-anak mereka yang menjadi korban Karena lokasi tambang yang terlalu dekat dengan lokasi sekolah Kemudian wabah penyakit yang harus dirasakan oleh masyarakat Akibat dari aktivitas tambang tersebut Dan selain itu, yang menurut saya sangat-sangat kritis dari film ini adalah Mereka mengungkap secara terang-terangan Siapa saja konglomerat-konglomerat Atau pengusaha-pengusaha yang berada di balik dari pertambangan ini Mereka tidak pandang bulu Mereka menyebutkan satu persatu Baik itu pihak swasta maupun pihak pemerintah Yang terlibat dalam bisnis ini Dan saya rasa mereka cukup netral Tidak hanya mengkritik pemerintah Tapi juga mereka mengkritik juga perusahaan-perusahaan swasta Yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut Ya pokoknya film ini keren lah ya Kalian wajib nonton Jadi kesimpulan dari film Kesimpulan menurut saya Ini opini pribadi saya Kesimpulan dari film ini adalah Film ini bisa membuka mata kita Bahwa dibalik dari energi listrik yang kita nikmati setiap saat Itu ada orang-orang yang katakanlah harus menjadi tumbal Akibat aktivitas tambang tersebut Ya memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Ataupun perusahaan-perusahaan tambang itu Karena ya kalau tanpa mereka juga ya Karena tanpa mereka juga ya Kita tidak bisa Tidak akan bisa menikmati listrik tersebut Tapi mungkin film ini bisa menjadi Masukan dan menjadi kritikan juga Terhadap pihak-pihak yang terkait Untuk bisa bagaimana mereka bisa Menyeimbangkan kegiatan tersebut Sehingga tidak Tidak terkesan Merugikan siapapun ya Karena bagaimanapun juga ya Tidak bisa kita pungkiri bahwa Aktivitas tambang itu dilakukan untuk Untuk masyarakat banyak juga Untuk bisa menghasilkan listrik Yang bisa diikmati oleh masyarakat banyak Tapi Kita juga tidak bisa menutup mata Dengan mereka yang menjadi korban Akibat Aktivitas tambang tersebut Mungkin ini juga menjadi PR Buat pemerintah bagaimana mereka Bisa meminimalisir Masyarakat-masyarakat pinggilan yang Terpaksa menjadi korban tersebut Oke Untuk Dari saya Sekiannya Ya Review filmnya untuk kali ini Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian yang belum nonton filmnya Silahkan Nonton Di channel Watchdog Image Linknya ada di deskripsi Kalau ada yang punya opini lain Silahkan Silahkan Tulis di kolom komentar Di bawah sini Ya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Channel ini Dan silahkan Share video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Oke Sekian dari saya Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk berikutnya Terima kasih telah menonton Tengah menonton Jangan lupa untuk